Pasukan Hamas dan tentara Israel terlibat baku tembak dari jarak dekat di Gaza Utara. Pasukan Israel menargetkan terowongan bawah tanah dan berupaya melemahkan benteng pertahanan Hamas. Pertempuran ini terjadi pada Senin 6 November 2023. Dalam video yang beredar terlihat pasukan Israel mendekati pos pertahanan Hamas untuk mengepung jalur utara. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menargetkan setidaknya lebih dari 450 sasaran Hamas, termasuk pos pertahanan, pos peluncuran rudal, terowongan, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, jurubicara IDF Laksamana Muda Daniel Haigari mengatakan pasukannya berhasil menguasai wilayah Gaza Utara. Mereka menggempur pos pertahanan Hamas menggunakan tank lapis baja dan infanteri mekanis. Israel mengatakan serangannya ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur Hamas. Setelah berhasil menghancurkan terowongan, pasukan Israel kemudian menargetkan rumah sakit Shifa. Mereka menuduh Hamas bersembunyi di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!